Salam sujudra dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Sumber berita yang akan saya sampaikan pada hari ini Saya petik daripada Rotikaya Putri Sarah didakwa pernah diceraikan dua kali Umum mengetahui kemelut rumah tangga pelakon Putri Sarah dan suaminya Pengarah terkenal Samsul Yusuf masih tiada kesudahan lagi Terbaru harian metro melaporkan Putri Sarah Didakwa pernah diceraikan dua kali oleh suaminya Samsul Menurut Sumber, kedua-dua lafaz talak itu pernah direkodkan di Mahkamah Syariah Petalingjaya Selanggor Sumber juga memberitahu difahamkan Samsul tidak hadir ke mahkamah Perkara ini memang berlaku dan ada rekod Malah sudah difahilkan pada September 2020 untuk pengesahan lafaz cerai katanya Terdahulu Samsul enggan menceraikan Putri Sarah pada 18 April lalu Dan kes perceraian pasangan itu masih berjalan Putri Sarah mendedakan Samsul Yusuf tidak jadi melapaskan cerai berikutan Dia tetap mahu meneruskan saman terhadap Irak Azhar Putri Sarah berkata dia tidak akan menarik semula tuduhan terhadap keluarga Irak Karena itu adalah hak yang diperjuangkannya Sekian info hari ini Salam hormat Terima kasih telah menonton!